selamat menikmati di video kali ini saya akan membuat resep masih seputar resep CSR jurus sehat Rasulullah, jurus sehat rame-rame, jurus sehat rempah, rimpang dari dokter Zaidul Abad tapi kali ini kita akan buat resep yang simple sekali resep sederhana, menyegarkan dan menyehatkan kita mau bikin minuman, minuman spektakuler kenapa dinamakan spektakuler? karena mempunyai banyak sekali manfaat yang baik bagi tubuh diantaranya adalah apa ini saya nyontek dulu ya diantaranya adalah untuk antioksidan, untuk antiperadangan, supplier enzim dan penguat sendi terus juga bisa untuk infeksi dan nambah stamina oke, banyak sekali manfaatnya kan padahal kita hanya perlu 5 bahan yang disiapkan ini loh 5 bahan aja 5 bahan aja sama ini, kunyit bubuk terus cabai bubuk oh cabai maksudnya jahe kalau cabai nanti kepedesan ya maksudnya jahe bubuk terus asam jawa asam jawa boleh pakai yang padat ataupun cair sama aja insyaallah manfaatnya tapi kalau yang bubuk ini usahakan pakai bubuk sesuai dengan resepnya aja kan kalau kadang ada yang satu ruas jahe maka kita pakai yang utuh tapi kalau resepnya bubuk kita pakai yang bubuk aja terus ada jeniper jeruk nipis peras ini nanti akan kita pers dulu dan terakhir madu oke teman-teman sekarang kita akan eksekusi langsung dari 5 bahan yang saya sebutkan tadi dan saya lupa tadinya menyebutkan kita perlu air air matang sekitar 300 ml matang biasa suhu ruangan ya bukan air hangat atau air dingin oke deh sekarang kita masukkan kunyit kunyit yang kita butuhkan cukup 1 sendok makan saja manfaat kunyit sudah pada tau ya banyak sekali diantaranya kayak meredakan peredangan juga 1 sendok makan cukup terus apalagi tadi jahe bubuknya 1 sendok makan juga saya pakai ilmu kira-kira sedikit terus ada jeniper jaruk nipis peras 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 yang kita butuhkan juga 1 sendok makan atau sekitar 1-1 putih mungkin ya 1 putih saja cukup terus dulu ini mungkin akan memberi sensasi asem ya saya baru bayangin aja udah asem banget selain itu kan memang juga kayak akan manfaat si jeniper ini jeniper nipis peras ini bisa melancarkan pencernaan meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita masukkan aja semuanya terus kita masukkan lagi asam jawa asam jawa juga kita pakai 1 sendok makan saja terus kita harus gini oke jadi saya mendok makan asam jawa ini juga akan bikin minuman kayaknya asem banget ya bikin kayak bener asem itu juga kayak akan manfaat kita langsung tuang airnya dulu oke pas kita aduk-aduk sampai merata madu selalu di akhir ya setelah semuanya diaduk baru nanti kita tambahkan madu karena asamnya yang dipakai yang padat jadi dia tidak mencair tidak larut oke terus kalau sudah merata baru deh kita masukkan terakhir madu kesayangan saya ini nanti kalian misalnya mau pesan madu dari saya yang begini juga bisa kebetulan saya ada jualan ini dan kurma dan macam-macamnya oke kita aduk sampai rata waktunya kita menikmatinya ini tadi kebetulan sudah saya incipin incipinnya urakan ya enggak kira-kira jadi langsung habis gini emang seger banget kok akhirnya seger banget dan terutama bahannya juga gampang bikinnya sangat-sangat gampang jadi menyehatkan lagi kenapa enggak ya kan daripada dikit-dikit obat dikit-dikit obat kimia kan enggak bagus juga kalau lama-lamaan gitu kalaupun rasanya enggak enak misalnya ada yang kurang cocok enggak apa rasa enak atau tidak itu sekedar bonus kok dan sebentar aja karena kalau dibandingin sama manfaatnya kayaknya enggak ini ya enggak sebanding kalau kita enggak bisa nahan rasa enggak enak sebentar tapi mengabaikan manfaat yang ada ya kan mending tahan dulu kalau memang enak ya udah terus aja minum habis itu minumin air putih yang banyak udah deh yang penting manfaatnya kita jadi tambah sehat dan terutama jaga pola makan jaga pola hidup tidur teratur tidur yang cukup makan yang sehat insyaallah nanti kita akan selalu sehat ya oke teman-teman sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat dan langsung bisa dipraktekkan di rumah karena memang semudah itu ternyata oh jangan lupa like, komen, subscribe-nya ditunggu biar saya lebih semangat lagi bikin video selanjutnya atau kalau ada ada masukan ada saran boleh ketik di bawah ini boleh komen ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh